Anda masih menyaksikan kabar petang, pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri Tipikor, Jakarta. SYL didakwa melakukan pemerasan dan gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023. Sidang tuntutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikelar di pengadilan negeri tindak pidana korupsi Tipikor, Jakarta hari ini. SYL memasuki ruang sidang sekitar pukul 14 siang tadi. Ia menjalani sidang kali ini tanpa didampingi anak dan istrinya. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan surat tuntutan setebal 1.576 halaman. Namun surat tuntutan khusus untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo dibacakan pokok-pokoknya saja seperti fakta persidangan, nama saksi, fakta hukum, serta analisa yuridis, kesimpulan, dan amar dibacakan secara lengkap. SYL mengaku siap menghadapi sirang tuntutan dan akan mengembalikan uang yang berdasarkan putusan sidang menjadi tanggung jawabnya dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan. Selain SYL, Jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Sekjen Kementan Nonaktif Kasti Subagyono serta bantan Direktur Kementan Muhammad Hatta. SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai 44,5 miliar rupiah dalam dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Syahrul didakwa melakukan perbuatan itu bersama Sekjen Kementan Nonaktif Kasti dan mantan Direktur Kementan Hatta. Ketiganya diadili dalam berkas terpisah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini menghadapi sidang pembacaan tuntutan. Apa saja isi dari pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum? Sudah ada reporter TV One, Herninda Fabiola. Herninda, apa saja isi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum di sana? Ya, selamat sore kita dan juga Aditya. Sidang SYL tuntutan masih berlangsung di dalam ruangan yang ada di belakang saya. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum KPK masih membaca review kasus dari kronologi sejak awal SYL melakukan tindakan pemerasan dan juga gratifikasi. Ada pun sidang ini dalam tututannya yaitu tentang persoalan pemerasan atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan SYL di lingkungan Kementan pada periode tahun 2020 hingga 2023. Jaksa Penuntut Umum juga membacakan temuan-temuan serta bukti dan fakta dalam persidangan sebelumnya. Sebelumnya, tadi sidang dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hari ini dan SYL saat masuk ke dalam ruangan sidang diiringi oleh masa pendukungnya yang mana masa tersebut mencoba masuk ke dalam ruangan sidang namun dihalau oleh SYL dan juga aparat yang sedang bertugas. Ada pun ada sekitar 1.576 lembar persidangan yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK namun hanya akan dibacakan sebagian untuk mengefisiensi waktu. Dan juga SYL meminta, pada sebelumnya SYL meminta Jaksa agar tidak fokus terhadap nilai pemerasan yang dilakukannya sebesar 44,5 miliar rupiah tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusinya terhadap negara karena SYL mengaku bahwa siap menerima hukuman atas tindakannya dan juga mengaku salah tetapi tetap meminta keringanan. Selain itu, ada dua terdakwa lainnya yaitu Kasdi Subagyo dan juga Muhammad Hatta yang merupakan mantan pejabat kementan atau bawahan dari SYL juga menjalani agenda yang sama namun ini ketiganya diadili dalam ketiga berkas yang berbeda dan juga berdasarkan fakta persidangan SYL disebut menggunakan hasil uang pemerasan tersebut untuk keperluan pribadinya, untuk keluarga dan juga untuk dialirkan ke Partai Nasdem. Selain itu juga diduga SYL menggunakan uang tersebut untuk ibadah umroh melalui swita travel dan juga maktur travel dan disebut dalam beberapa kesempatan SYL juga membantah telah memberi perintah kepada mantan anak buahnya untuk mengumpulkan iuran sharing dari pejabat ESELON 1 kementan dan ia mengaku malu untuk meminta-minta. Selain itu, SYL juga membantah telah mengancam untuk pejabat kementan yang tidak patuh atas pengumpulan iuran tersebut. Atas desar itu, ia meminta keringanan dari pihak jaksa penuntut umum. Hingga saat ini sidang masih berlangsung dan belum tahu sudah berapa lembar berkas persidangan yang sudah dibacakan namun saya akan terus memantau hingga persidangan selesai di pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Kembali ke studio, Gina. Baik, sidang tuntutan terhadap Syahrul Yassin Lipo masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih, Herninda Febiola. Selamat kembali bertugas.